hai 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 Oke selesai semua welcome back lagi channel bersih saya di channel the velgtiem ya guys ya Oke kita kita kali ini gua bakal membahas tips and tricks untuk relic ya jadi kita langsung aja bahas tapi sebelumnya lepas tekan tombol subscribe nya biar gue sering ngaput dan tiga pastinya semakin tenang guys ya jadi disini gua bakal ngasih tips relic versi lagi terbaru nih BTW guys ya karena bentar lagi update-nya ini tanggal 6 kita bakal dapet item yang bisa digunakan untuk nge-up relic nggak kayak kemarin-kemarin yang kita harus numbalin banyak relic buat bisa dapet level up ya guys ya tapi sekarang dengan update yang baru nanti kita bakal mendapatkan item resource terbaru untuk nge-up sebuah relic itu guys jadi disini hal yang kita lalu persiapkan untuk update next ya guys ya jadi langsung aja dah jadi untuk persiapannya ini sendiri contohnya disini kayak begini guys ya karena nanti item relic itu ada jadi otomatis relic SR itu akan berguna banget gue jujur banget nih relic SR akan berguna banget ini relic R mungkin kalian masih bisa pakai ya untuk relic R cuman itu gua peruntukkan untuk F2 play doang eh F2 play F2 play sih dan juga newbie atau new player jadi new player mungkin kalian harus memanfaatkan relic R kalian terlebih dahulu untuk bisa nge-clear setiap-setiap event-event yang ada ya guys ya tentunya untuk nge-chill segala macam gitu guys ya tapi untuk kita-kita nih yang udah levelnya yang gede-gede banget kalian mungkin saatnya beralih ya beralih ke relic SR cuy dan mengganti relic R kalian ke relic SR karena kenapa jujur relic SR menurut gue sih tetap worth it gunakan ya guys ya walaupun masih bintang apa ya masuk walaupun masih level satu itu elemennya sama buffnya sangat berguna banget gue setiap event yang ada di game ini jujur cuma nge-clearnya itu pakai relic SR level satu guys kayak kemarin gue kasih kalian itu tips buat nge-clear apa ya nge-clear eros challenge dan kalian lihat sendiri gue cuma pakai relic SR level satu guys itu bisa clear tapi nggak bisa bintang dua ya atau bintang tiga nggak bisa kalau bintang dua itu hoki banget sebenarnya guys ya tapi kalau bintang yang tiga itu impossible impossible buat kita yang have to play cuman kalau buat Sultan bisa gitu guys ya dan disini langsung aja dah mungkin kalian disini persiapin dulu itu kayak gimana sih persiapin itu gampang ya jadi persiapinnya itu kayak gini contohnya guys ya jadi kalian misalnya banyak dupean untuk relic SR kalian kalian up-up terus kayak gini aja ini kayak gini nih kalian boost kemudian kalian transcan ya guys ya kalian pokoknya transcan-transcan aja semua SR relic kalian kan tujuannya itu biar apa nanti biar enakan tuh nanti biar enakan di level up-nya pastinya karena resource-nya kan udah ada nih nanti jadi kita bisa level up relic SR kita lebih mudah dan startnya pun juga lebih bagus gitu kan kemudian sebenarnya sih relic SR itu level satu udah enak banget guys ya yang terpenting tuh satu guys yang terpenting kalian mengenal musuh kalian itu apa guys ya di battlefieldnya kalian itu lawannya apa gitu elemennya apa gitu contohnya ya kalian misalnya musuhnya banyakan elemen merah jadi kalian bisa pakai relic biru semua gitu mungkin atau musuhnya mungkin apa ya biru kalian bisa pakai relic warna hijau buat ngelawannya gitu guys ya jadi kayak gitu guys sebenarnya sih relic ini relic SR ini sebenarnya udah kuat banget kuat sebenarnya udah kuat cuman iya nge-upnya susah ya guys ya karena kan kemarin-kemarin susah nih next udah ada itemnya buat nge-up jadi kita lebih enak gitu cuy jadi kalian cuma sekarang tujuannya itu adalah satu cuy nge-transcan semua relic SR kalian terlebih dahulu jadi sebenarnya sih walaupun di transcan pun udah enak banget guys yang penting di transcan aja sih level satu udah cukup sebenarnya buat nge-clear event di sini guys ya apalagi banyak ada penyesuaian baru adjustmentnya banyak banget tuh btw jadi menurut gue sih sangat terbantu banget gitu guys apalagi ini game semakin ramah gitu cuy jadi ya kayak gitu guys ya gue sih saran-saran sih sekarang sih mending relic kalian di transcan-transcan aja dulu cuy yang SR-SR nya karena nanti kan itemnya udah udah ya pasti udah enak ya guys ya Oke guys mungkin video sampai sini aja ya cuman video ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya Oke semuas goodbye dadah sub indo by broth3rmax